Oke teman-teman, disini gue akan melakukan Vox to Combat ya, antara Sukhoi 27 Indonesia lawan Eurofighter. Vox to Combat itu artinya dengan menggunakan rudal heat-seeking missile, rudal penjejak panas. Oke, merge. Iya. Disini gue berusaha mengatur kecepatan untuk dapet turn rate yang bagus ya. Iya, kedua-duanya belum bisa menembak. Oke, gue menggunakan Helmet Mountain Display, lock. Iya, Vox to. Iya, Splash Bandit. Ini dari pandangan luar ya. Ini, gue lepas flare. Iya. Disini Sukhoi 27. Kecepatan optimal, jadi dapet turn rate-nya yang bagus ya. Dapet keuntungan. Sehingga, dan ditambah lagi dengan menggunakan Helmet Mountain Display, bisa melock dan menembak lebih dulu. Iya, R-73 Archer, misil buatan Rusia, kena. Ya, sasarannya kena. Ini dari pandangan eksternal ya, pandangan luar. Kita lihat gimana tadi. Iya. Nah, ini dari pandangan Eurofighter ya. Ini merge-nya. Disini gue udah lebih dulu lepas flare ya. Itu istilahnya pre-flare. Pre-flare itu. Jadi, untuk menipu rudal berjajak panas. Iya, kekuannya melakukan pukaran ketat. Untuk bisa saling. Nah, disini Sukhoi sudah menembak lebih dulu ya. Iya, Splash Bandit. Nah, jadi jelas. Nah, ini round kedua ya. Round D kedua. Kalau kita bisa mengatur kecepatan, terus dengan belokan tajam ya, kita bisa mendapatkan hasil yang optimal ya. Oke. Gue melakukan menghindar dan lepas flare ya. Pre-flare. Ya, merge. Dua-duanya yang melakukan putaran yang sangat ketat ya. Iya, berhasil lock. Oke, Fox 2. Iya, dia lolos ya. IR decoy-nya berhasil ya. Menipu misilnya. Kita pertahankan. Ini akan lebih mudah ya, kalau kita berada pada posisi di belakang ya, six o'clock. Itu rudal akan lebih akurat ya, karena nozzle panasnya itu kan berada di belakang, jadi langsung terpanjang. Dia berusaha mengarah ke arah matahari, supaya bisa mempengaruhi. Ya, Fox 2. Iya, kena. Ya, Splash Bandit. Itu emang kadang pilot mengarahkan pesawatnya ke matahari, dengan harapan akan rudal penjejak panasnya ya, hit-sitting visualnya itu. Karasnya itu akan bertipu. Ya, ini dari pandangan luar. Oke, sekali lagi lepas flare ya. Dan mecoh. Wuh, dia menembak duluan. Berhasil lolos ya, karena subutnya ya. Subutnya tajam. Zekwinder-nya gak berhasil. Sekarang berganti, kita dapat beruntungan di sini. Ya, dia naik ke atas. Oke, Fox 2. Dia berhasil lolos ya. Dia melakukan pre-flare. Jadi, rudal malah mengarah ke flare-nya. Kita berusaha untuk nose lead. Ya, ini untuk membantu rudal juga pada saat ditempelkan. Untuk nose lead, jadi kita punya pengarahkan untuk pesawat lebih sedikit. Sudutnya lebih maju lagi, gunanya nose lead. Ya, Fox 2. Kita lihat itu. R-73 mengarah ke pesawat. Ya, splashman. Ini dari pandangan Eurofighter. Oke, merge. Melepaskan flare. Di sini, Eurofighter sedikit. Dapat keuntungan ya. Ya, dia menembakkan sidewinder. Sudutnya terlalu tajam. Jadi, kita bisa lolos. Ya, subutnya 27 berhasil lolos. Tapi di sini subutnya 27. Ya, kita dapat keuntungan. Nah, sekarang keuntungan berbalik ke kita. Oke, Fox 2 pertama. Iya, lolos. Terus kita tekan. Ya, Fox 2 kedua. Ya, splashbandit. Subutnya 27 unggul ya. 20. tailpudi. Flaks bla. einerengatz middle. Trenting. Kippur ит醇. F successes. Kipur challenge D 표 blended? Dating. Kipur ego. Ke Bethanai. Terus tağimiz- Sofcod epidemiπαidade登録. Gila poor. Kipur prosec spatula. Alsap. Bebukur �enta beresやgeable. Ljus wahyu ke boleh takim dynamicalan dulu. Terima kasih.